Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah bergabung lagi di channel Flower Family Fun Tapi sebelumnya mohon maaf ya penonton Suaranya agak kurang enak didengar Jadi kalau gak rasa terganggu boleh dikecilin volume nya Nikmati aja gambarnya oke Dan karena sudah boleh keluar rumah lagi Setelah beberapa bulan ada himbawan untuk di rumah aja Mulai deh ya jalan-jalan kesana kesini Panas-panasan di nursery akibatnya begini suaranya Oke ini ada yang menarik perhatian saya Dendrobium lenantera atau yang biasa kita sebut dendrobium keriting Oke kita ikuti aja Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Nah ini adalah dendrobium lenantera yang ada di kebun Flower Family Fun Saya culik sebentar masuk ke dalam rumah Karena ini ambil gambarnya malem-malem nih penonton Jadi kurang bagus ya lightingnya ya Mohon maaf ya Dan ini termasuk jenis anggrek yang Dengan cahaya matahari itu lumayan bersahabat ya Asal jangan terlalu over Yang penting kalau kita letakkan di panas-panas matahari Harus banyak sirkulasi udara yang baik Nah ini seperti yang kita tahu ya Dendrobium keriting itu warnanya ungu cantik banget Maka itu knopnya juga ada semu-semu ungu gitu ya penonton Dan saya udah gak sabar nih nunggu dia mekar Nah bagi yang setia banget dengan video dari Flower Family Fun Pasti sudah hafal banget dengan dendrobium yang satu ini Iya ini adalah tanimbar ya Sama seperti dendrobium lenantera dan juga dendrobium kalajengking atau Apa tuh skorpion ya Ini adalah jenis anggrek yang sama-sama tumbuhnya meninggi ke atas Dan kita lihat ada dendrobium juga di sebelahnya Tapi dalam keadaan sakit ya Daunnya gak segar Dan hanya seorang diri di dalam botol mineral Yang saya isi sedikit air Nah ini insya Allah saya sedang mengupayakan menumbuhkan akar Karena akarnya habis dibukan keong penonton Ini saya lilit dengan spagnumos dan saya bumpus dengan plastik Dan di mulut botol saya kaitkan dengan kawat Tapi masya Allah ada keajaiban disini ya Ada tumbuh spagnumos Saya gak tau secara teorinya ini seperti apa Kok bisa anggrek yang tidak ada akarnya Dan baru seminggu di dalam botol berisi air ini Kok tiba-tiba keluar spike Tapi ini menurut saya pribadi ya penonton Saya bisa saja salah ya Kemungkinan ketika saya split dari teman-temannya ya Ketika ini kehilangan akar Itu sudah masuk siklus berbunga Jadi splitnya itu gak berpengaruh sama sekali dengan siklus pembungaannya Dan kemungkinan juga karena metode kelembaban yang saya kasih untuk dendrobium ini Akhirnya juga menstimulasi pembungaan secara sempurna ya secara normal Dan ketika ini saya ambil gambar ini adalah hari pertama keluar spike Setelah satu minggu di dalam botol Dan ketika video ini saya upload Ini sudah hari kurang lebih hari kelima atau hari keenam ya Setelah keluar spike Dan sekarang spike-nya itu sudah pecah Artinya knopnya sudah semakin banyak Insya Allah pertumbuhan bunganya akan normal Bicara tentang pembungaan Sekaligus di video ini saya ingin bagikan kabar gembira Kepada penonton semua bahwa anggrek di kebun Flower Family Fund Juga sedang bersiap-siap berbunga Alhamdulillah sudah keluar spike bunganya Jadi sekaligus juga saya ingin tekankan sekali lagi kepada penonton Yang akan bertanya tentang akar dari vanda yang kering Jadi memang tipikalnya vanda yang hidup di dataran rendah ya Seperti tempat tinggal kami ini Kalau akarnya kering memang normal ya Dan jangan khawatir Dengan menerapkan perendaman akar Dengan larutan B1 Insya Allah vanda tetap sehat Dan insya Allah juga akan berbunga Dan bisa kita lihat ya disitu banyak akar baru yang tumbuh Dan insya Allah akan sehat Mengenai akar-akar yang kering itu memang sebaiknya kita hilangkan ya Tapi saya terlalu males ini penonton Insya Allah nanti akan segera saya hilangkan ya Oke baik penonton Semoga video ini bisa bermanfaat Dan insya Allah kita akan kembali lagi di video yang selanjutnya ya Terima kasih Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya ya